Intro Yo what's up guys Kembali lagi dengan gue Andri 17 Si vlogger magang Oke Sabtu pagi jam 8 Gue mau review modifikasi seperti biasa Dan kali ini sama seperti biasa juga Mobilnya mobil untuk kelas city car Dan ini bukan hanya tampilannya aja Kali ini ada modifikasi Untuk di bagian permesinan Untuk performa Jadi untuk balap-balap di jalanan Oke kalau gitu teman-teman udah bisa lihat ya Udah bisa lihat mobilnya seperti apa Dan kita langsung aja ketemu dengan pemiliknya Jadi ini tuh temen gue Karena dia hobi balap nih Nah kita langsung tanya-tanya modifikasi apa aja Yang udah pernah diganti dan Kira-kira udah pernah balap belum? Di Sentul Oke kita langsung aja ya Oke Weh halo bro Halo bro Wedeh Apa kabar? Jauh-jauh datang Dan rumahnya dimana? Puri Jauh-jauh datang Oke bro Ini mobil lu asli Ini keren nih Kayaknya tampilannya clean Hitam Nah mobil lu ada namanya gak? Mobil gua ada sih sebenernya Cuman ada kayak bahasa di arah gitu lah Apa tuh namanya? Paniki namanya Idih gila paniki Nanti kalau lawar Oh kalau lawar ya bener-bener Gila namanya paniki Karena warnanya hitam kali ya Pananya hitam dan gua menaduh Oke Nah bro ini gue mau nanya-nanya Seputar modifikasinya Di bagian eksterior Interior Ataupun di bagian mesin Ya Ini soalnya keren banget BDW ini mobil Kayaknya dari suaranya Buat balap-balap lah ya Ya Nggak lah Sandar-sandar balap-balap dikit Gila Ini suaranya menggelegar gitu Bro ini Ini mobil lu dasarnya apa sih tito apa jenisnya? Mobil gua Brio Satya Ini manual tahun 2019 Oh 2019 Nah ini yang paling menarik Manual ya? Manual Oke Nah kita langsung aja Apa namanya Lihat di bagian depan dulu ya Boleh-boleh Oke siap Nah nih Ini bro di bagian depan Lu kayaknya Simple ya Maksudnya gak banyak modifikasi ya Nah bisa jelasin gak nih Kira-kira gue sih Gak tau nih Bagian depan Kira-kira ada gak apa di bagian lampu kayaknya Di headlampnya Atau ada modifikasi karena agak gelap Atau memang dari sananya Betul Jadi kalau untuk headlampnya tuh gue ganti Bukan gue ganti Sorry gue custom Ini gue bikin kayak orange gitu Oh bagian sini nih Karena kan tadi Satya nya Satya tuh Ya warna biasa sih Terus tadinya ini chrome Gue bikin hitam Oh tadi chrome Chrome gue bikin hitam Ini gue ganti Gue ganti yang punya RS nya Itu aja sih bro Oh ini RS punya Betul Oke Siap-siap Kalau untuk apa namanya Di bumper depan Buat dikit mah udah memang dari sananya ya Rasati ya Ini dapet nomor berapa 2019? 2019 Iya 2019 Memang Apa Ngobil baru nih Kayaknya mesinnya sih udah doprek-oprek Nah Dikit-dikit Memang Brio ini tampilan depannya emang udah bagus ya bro ya Kalau dari gue Kalau gue ya Kalau gue nih Ya beda-beda lah orang Gue lebih suka yang ini daripada yang model Yang lama Oh iya sama Gue juga Siap Ya memang ini yang baru ini kayaknya lebih kelihatan agresif sih bagus Cuma ada yang bilang kayak yang Brio lama tuh ciri khasnya yang dipantatnya kan Oh yang rata Ada ciri khasnya Jadi kalau gue gue suka yang disimulkan Iya Ya siap Mantap nih Keren nih keren Nah ini temen-temen bisa lihat Ya Brio kalau di apa-apain juga emang cakep juga sih Memang dasarnya udah bagus sih Brio Ya menurut gue Nah bro ini bagian depan Ya simple oke Clean banget sih menurut gue Terus kita langsung ke bagian samping ya bro ya Boleh-boleh Di bagian samping nih bro Jadi bagian samping ini Yang paling kelihatan Kaki-kaki ya Kaki-kaki Lalu kaki-kakinya nih Apa aja nih Bisa diceritain gak Apa sih yang udah dimodif di mobil lo nih Bagian sampingnya kaki Ya normal-normalnya sih Paling kan untuk velg, ban, sama suspensi Kalau dari velgnya gue pake Replica Wet Sport Which is 105N deh kalau gak salah Terus bannya SX2 Campiro 195-50 R15 Spensinya gue pake Tane Oh Tane Yang Estet Iya Oh iya yang hijau itu ya Betul Iya sama lah kita Nah di tadi ini berapa Ring 15 ya Ring 15 Ring 15 ya Oke ini memang Brio Ya lihat ya kalau Brio gini Brio jazz lah Pokoknya di kasih Ganti velg Dikasih ban Campiro SX2 Ganti per Caperin dikit ya kan Ganteng Udah ganteng sih Auto lah ya Sandar Nah temen-temen bisa lihat dari samping Tampilannya sih simpel Tuh Simpel gini doang nih Simpel aja tuh Simpel aja Tapi yang penting Kenceng ya Bro ya Nah ini Oke Nah Kalau di bagian samping ini Nanti lu kayak Ini kan ada arusnya kan ada Side skirt gak sih sebenernya Ada Enggak Kalau yang satunya enggak ada Kecuali kalau yang RS RS kalau gak salah baru ada Baru ada ya Lu gak mau tambahin side skirt Enggak sih gue gak terlalu suka yang Tambah-tambahin gitu Iya Oke oke simpel gini aja ya Tapi kenceng yang penting Udah Kenceng titik Oh iya bener Nah kalau dari samping Oke kita sudah selesai kita lihat Dan kita langsung ke bagian belakang ya Nah di belakang juga Seperti pada yang depan sama samping ya Simpel aja ya Simpel aja Simpel aja Terus Di bagian kenapa nih Hexhouse Lu pakai apa bro Gue full system pakai R-Speed Oh R-Speed R-Speed Dari Malang kalau gak salah Dari Malang R-Speed Ini full system dari down pipe, front pipe, resonator Gue gak pakai Reson Oh Jadi down pipe, front pipe, langsung ke muffler Oh langsung ke muffler Oke Ini pantasan suaranya berisik ya Iya Berisik Bilih Nah Boleh cerita gak bro Alasan itu kenapa gak pakai resonator gitu Yang gue tau nih ya Iya Kalau gak pakai Reson sih Untuk di RPM atasnya lebih berisi sih bro Oh di RPM atas Iya Oke Itu Karena Napas juga lebih panjang kali ya Iya Mantap Terus bro ini ada stiker tuh YLG Autotank Itu apa-apa bro? Ya itu bengkelnya Ya bengkel gue, bengkel bikin mobil lah Oke Mungkin Ini gue kasih gratis nih bro Untuk lu promosi di video gue Oh boleh 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 Jadi kalau yang mau pengen kencam Nah Terus Proper Yes Cek cek YAG Autotank Ada Instagramnya kok Oke siap Tuh 1HG Oh Buat temen-temen di daerah mana bro? Di Bekasi Oh Bekasi Ya buat temen-temen nih kalau mau modifikasi buat sektor-sektor pembalapan Bisa tuh ke YAG Oke Oke bro Di depan samping sih Ya udah selesai ya maksudnya udah kita lihat Simpel sih Simpel sih Simpel tapi Ya clean Memang sih ini mobil briogez memang Kalau warna hitam terus dimodifikasi keren banget sih Tapi menurut saya susah bro kalau warna hitam Iya Susah banget Otor sedikit Wow udah deh Gila nih tahun 2019 udah di Opera Caprec Kita lihat lagi di bagian permesinan ya bro Lu mesin banyak berubah nggak? Eh Kita lihat lagi Oke sedang Cuman kamu lihat Surprise Dari di dunia sih nggak Nggak ada lah ya Kalo kita coba gitu Oke kita lihat Cuma Jangan mau Nyalin Tiga 鑥 Kalo Tiga Cuma Tiga 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 Terima kasih telah menonton! 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 Nah bro, ini kan tampilannya sih standar nih, tampilannya standar tapi lu main di sektor mesin ya, untuk ngejar performa ya. Kira-kira mobil lu udah pernah diikutin untuk balap? Udah, udah pernah. Cuma ini spek sebelumnya bro ya. Spek sebelumnya gue udah pernah ikut di Mecarta sama di Sentul. Di Sentul gue dapet juara 4. Wah lumayan ya. Cuma pas karena Covid sekarang belum sempen-sempen. Spek yang baru kayak gimana. Itu lu juara 4 kelas apa ya? Kelas 1200. 1200? Oh gila. Ternyata nih mobil standar udah pernah ikut balap cuy. Kala mobil gue yang cuma tampang doang, racing-racing, ya simpel juga sih mobil gue. Tapi memang nih, ini kan mobil tahun 2019. Lu udah porting polis, ganti kopi, segala macem. Lu gak takut bro, maksudnya garansinya masih ada nih mobil. Nah itu dia. Itu dia. Biasa nih kalau anak muda ya kan. Lu kan gak lama sih kalau juga. Ya servis juga gue gak pernah di dealer ya. Masih gue langsung ke bengkel, bengkel apa. Honda? Iya enggak, gak maksudnya langsung di bengkel. Oh langsung di bengkel, kan itu ya? Iya. Kalau servis, segala macem gue gak pernah ke Honda. Oh udah di baru, udah. Udah gak ke Honda ya. Gak ke Honda paling cuma waktu. Cuma-tuma ya. 500 km, ganti oli, segala macem. Ganti oli, udah. Iya. Langsung masuk bengkel. Iya, iya. Jadi ini kan. Lihat tuh di bagian sini masih ada QC nya. Masih. Ya masih kinclong gitu kan. Oh ini. Apa tuh? Salter. Replacement. Oh replacement K&N. Ya. Normal-normal aja lah. Item wajib ya. Item wajib ya. Oke. Ini di mesin cukup banyak. Jadi nih gue mau tanya nih bro. Ini di sektor mesin aja deh kita tanya ya. Di bagian permesinan ini. Supaya mobil ini kan pasti jadi kencang kan. Lo ubah-ubah. Kira-kira untuk lo ubah nih. Supaya jadi seperti ini nih. Itu abis budget berapa? Di bagian mesin aja dulu. Budget mesin. Gak enak lah. Gak apa-apa bro. Kali aja nih buat jadi referensi dengan temen nih. Kalau mobilnya mau dibikin. Ya mobil simple, mobil standar kelihatannya dari luar. Tapi performanya oke banget. Tuh. Berapa bro? Ya gue kasih range-nya aja lah ya. Ya. 10-20 juta lah ya. Oh iya? 10-20 juta? Hmm. Untuk. Tergantung sih. Maksudnya kita maunya apa aja kan. Balik lagi dari tanya pokoknya apa. Pokoknya yang spek yang tadi lu jelasin. Sekitar. Ya pokoknya dari 10-20. Sampai 20 lah ya. Sampai 20 lah lah. Termasuk yang kopling tadi ya. Ya udah udah semua. Gila. Lumayan guys. Untuk bagian permesinan. Sekitar segitulah. Jadi kalau temen-temen mau. Apa namanya. Mau modifikasi seperti ini. Bisa nih. Di Instagram ya bro. Boleh DM lah. Kalau teknik. Atau di. Boleh di. DM Instagram bro ini. Boleh boleh. Gampang. Oke. Sekarang yang gue mau tanya. Bagi interiornya ada gak sih? Interior gak ada. Interior cuma paling. Mau lihat? Boleh boleh boleh. Interior gue cuma. Ini doang. Oh ganti jok. Jok. Yes. Ganti jok. Iya ganti jok. Yang lainnya gak ada. Iya gak ada sih. Ya mobil gue bener-bener. Kalau dari luar sih. Standar sih. Simple lah. Simple banget sih. Memang. Iya berarti lu. Ya sebenarnya lu. Sama kayak gue nih bro. Gue juga. Gue juga memang. Lebih arahnya ke performa sih. Makanya mobil gue juga. Iya. Gue lebih kesitu sih. Mobil gue juga gak banyak-banyak macam. Segala macem sih. Mau dikasih apa apa. Ya paling telek. Bahan itu wajib lah ya. Gue lagi ke mesin juga sih. Iya. Ini juga belum kelar. Masih ada lagi. Tapi ini. Astag. Astag. Itu juga wajib tuh ya kan. Oke bro. Kalau gitu. Thank you banget ya. Udah datang nih bro. Thank you banget udah datang. Nah. Tapi gue penasaran nih bro. Gue mau cobain performanya. Boleh dong boleh. Oke siap ya. Nanti kita coba performanya seperti apa. Gue penasaran nih. Dengan nominal budget sekian. Untuk menjadi mobil lo kencang. Kita coba. Apalagi manual kan. Manual. Eh sedap. Oke kalau gitu. Dari video gue. Nanti ikutin terus. Karena gue mau coba nih. Si Pinky. Banyak Pak Nicky. Aduh. Pinicky apaan ya. Si Panicky ini nih. Rasanya kayak gimana. Karena gue mau coba juga. Karena ya. Sama lah gue juga sukanya di bagian performa. Di mesin. Itu aja. Jadi tampilnya standar tapi bisa ngebut. Bisa. Oke. Ikutin terus ya. Jangan skip. Oke. Zain. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton!